Hadis tentang keringanan Abu Lahab itu diruayatkan oleh Imam Bukhari Dan itu mimpi sebagian sohabat Mimpinya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib Mengapa ketika Rasulullah itu lahir Rasulullah itu kan keponakannya Abu Lahab Begitu Rasulullah ini lahir ternyata laki-laki Laki-lakinya juga luar biasa Abu Lahab punya budak namanya Thuaybah Al-Aslamiyah Lapor pada tuannya tuan Tuan harus senang Kenapa? Ponaan tuan sudah lahir Gimana? Laki-laki Ya apa ceritanya? Gini-gini Abu Lahab itu dari senangnya Langsung mengatakan kepada budaknya Antihurrotun liwajillah Kalau begitu sejak sekarang kamu bukan budak lagi Kamu merdeka Itulah Jadi senang Rasulullah dilahirkan itu Orang kafir Senang Rasulullah dilahirkan Tiap hari Senin dapat keringanan Apalagi ya memang orang senang tiap hari kepada Rasulullah Insyaallah syafatnya lebih besarlah Ini termasuk dalil maulid Nabi Karena maulid itu sebenarnya akan senang dengan lahirnya Rasulullah Lalu orang-orang salafi bilang Ya senang ya Senang aja lah Gak perlu dirayakan Loh Orang senang ini kan macam-macam kan Ada orang senang lalu ngajak kawan-kawannya ke warung Ada orang senang belikan kawannya baju Nah namanya ekspresi kesenangan Kesenangan itu dibuktikan Ada lagi yang menyebutkan Katanya ada dalam riwayat Al-Bukhari Ya dari Urwa Nabi berkata Tentang suwaibah Suwaibah Budak Abu Lahab Dulunya Budak Abu Lahab Ya Jadi Abu Lahab ini katanya membebaskan suwaibah Membebaskannya Ya Lalu suwaibah ini Apa namanya Menyusui Nabi SAW Ya ketika Abu Lahab meninggal Maka Abu Lahab ini Dilihat oleh sebagian keluarganya Di dalam mimpi Di kondisi yang paling mengerikan Paling jeleknya Maka dikatakan kepadanya Ada apa denganmu Maka Abu Lahab berkata Saya tidak ketemukan Setelah kalian Maksudnya Dari kebaikan Semuanya adab Kecuali saya diberi minum pada ini Ya sesuatu sedikit sekali Kenapa Diberi sedikit Walaupun tidak ada artinya Tapi diberi Biatakati suwaibah Karena saya Telah membebaskan Suwaibah Ya Telah membebaskan suwaibah Datang lagi pada Sebagian orang Dia tafsirkan lebih luas lagi Pada orang-orang yang mengatakan Mendukung maulid Katanya datang dalam Sebagian riwayat Bahwa Siksaan diringankan terhadap Abu Lahab Setiap hari Senin Disebabkan karena Dia membebaskan suwaibah Takkala suwaibah ini Memberi kabar gembira Bahwa Nabi itu Telah apa Telah lahir Ya Jadi ini ada dua kisah ya Ada kisah dalam Bukhari Ada yang kisah di luar apa Di luar Bukhari Baik jawaban yang pertama Itu dulu Ya Ini andai kata Syah Harusnya ini kan Ini luput dari Abu Bakr Atau tidak Yang seperti ini Siapa yang paling dekat Kepada Nabi Ha Abu Bakr As-Siddiq Baik Urwa Ibn Zubair Tabiin Tidak berjumpa Nabi Ya Di riwayat yang lain Disebutkan beliau Mengambilnya dari alabas Alabas yang bermimpi Melihat Abu Lahab Al-Abbas sendiri Pernah dinukil Merayakan Mulid Nabi Tidak ada Jelas ya Jadi tidak ada yang memahami Seperti itu Dari kalangan Para sahabat Jawaban yang lainnya Ini riwayat Terkait dengan Apa namanya Kalau kisah Bahwa Suwaibah itu Menyusui Nabi Itu haditnya dalam Riwayat Bukhari dan Muslim Itu syah Tidak diragukan Iya Ada silam pendapat Di kalangan ulama Apakah Suwaibah Masuk Islam atau tidak Karena itu disebutkan Suwaibah Radiyallahu anha Sebagai sahabat di Al-Isaba Oleh Ibn Hajar Rahimahallahu ta'ala Baik Walaupun Ada silam pendapat Di dalam hal tersebut Tapi Dia menyusui Nabi Ya benar Menyusui Nabi Tapi kapan Dia menyusui Nabi Iya Ini riwayat-riwayat Yang datang Itu datangnya dari siapa Urwa Ibn Zubair Urwa ini tabiin Tidak berjumpa dengan Nabi Jadi dia hadir Tidak kisah ini Tidak hadir Ini namanya Mursal Dalam Sisi apa Hukum riwayat Dan hadit mursal itu Adalah hadit Yang lemah Al-Bukhari Rahimahallahu ta'ala Itu kadang membawakan Sebagian riwayat Ada yang muallak Ada yang mursal Di Sebelum Hadit sahihnya Atau setelahnya Dan itu dimaklumi Dan Imam Al-Bukhari Memasukkan Dari muallakat Dari beberapa Riwayat yang Apa namanya Terputus Di dalam sahihnya Itu Sekedar penguat Tapi bukan Dianggap sebagai Hadit yang sahih Sama dengan Hadit-hadit Yang telah diakui Dan diterima Oleh para ulama Kemudian dari sisi Makna juga Andai kata Ini sahih Misalnya Atau sebelum kita Bertolak kepada sahih Ini kan mimpi Ya kan Mimpi Sekarang mimpi Hujjah dalam syariat Atau bukan Bukan hujjah dalam syariat Baik Jawaban yang keempat Andai kata Anggapnya itu benar Iya Suwa iba ini Gara-gara memberi Kabar gembira Kepada Abu Lahab Wah Abu Lahab Kemenakanmu lahir Wah Abu Lahab Berkata Kamu kena kasih Kabar gembira Kepada saya Kamu bebas Ya Jadi katanya Abu Lahab Saya bergembira Dengan kelahiran Nabi Dia diringankan Siksanya Bagaimana pula Dengan seorang Mumin yang bertauhid Bergembira Dengan kelahiran Nabi Dengan merayakan Apa Mulidnya Caranya mengkiaskan Masya Allah Itu jawabannya Secara berurut Seperti itu tadi Pertama Tidak ada sahabat Tabi'in Tabi'u tabi'in Memahami seperti itu Dari mana dia bisa Memahami sendiri Kemudian yang kedua Riwayatnya Mursal Kemudian yang ketiga Ini mimpi Mimpi itu bukan apa Hujjah Kemudian yang keempat Ini menyelisihi Zahir Al-Quran Ya Karena Al-Quran itu Di dalam Al-Quran Orang kafir Amalannya itu bagaimana Kalau kafir Hancur amalannya Wa qadimna ila ma'amilu Min amalin Faja'allahu Haba'an manthura Kami hadapi amalan Yang mereka kerjakan Lalu kami jadikan Amalannya bagikan debu Yang berterbangan Itu menyelisihi Al-Quran Dan yang terakhir Disini Abu Jahal Sebenarnya banyak jawaban Ya Banyak jawaban disini Oleh para ulama Tapi seringkas Ya Baik Ini kegembiraan Abu Lahab Dengan kelahiran Nabi waktu itu Kegembiraan sifatnya apa Sifatnya ibadah Atau Kegembiraan Tabi'i Hah Saya misalnya punya saudara Ya Lahir anaknya Saya gembira atau tidak Saya gembira kan begitu Itu tabiat namanya Tabiat Itu tidak terkait dengan apa Tidak terkait dengan ibadah